Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatio, merespon namanya masuk bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Sementara Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut Bahlil Lahadahlia dinilai pantas menjadi Ketua Umum Golkar dan gantikan Erlangga Hartarto. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pasca Erlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar, sejumlah nama elit Partai Golkar muncul untuk diduki kursi tertinggi partai. Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatio pun merespon saat namanya masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Terkait hal itu Bamsud mengungkapkan jika semuanya tengah berproses. Sementara Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut Bahlil Lahadahlia dinilai pantas menjadi Ketum Golkar gantikan Erlangga Hartarto. Idrus juga mengklaim Bahlil telah mendapat dukungan dari 30 DPD Partai Golkar. Bahkan ia menyebut calon Ketum Golkar seperti Bambang Susatio serta Agus Gumiwang akan berpindah mendukung Bahlil. Bahlil Lahadahlia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Terkait pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Idrus menambahkan pengunduran diri Erlangga untuk menjaga soliditas dan keutuhan Partai Golkar, serta stabilitas masa transisi pemerintahan dari era Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rifki Rizkian Syori melaporkan untuk NET.